Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Pemula yang baru banget join tiktok afiliate Kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk dan pengen live tapi gak punya sample Kayak gimana sih kak Nah aku bakalan kasih info ke kalian semua Jadi nih afiliate marketing yang baru join kalian harus dan wajib banget Simak video berikut ini Buat temen-temen semua simak video berikut ini ya Yuk langsung aja ke videonya Pertama aku mau kasih info dulu nih buat kalian semua Yang baru gabung di tiktok afiliate Kalian harus promosi wajib banget konsisten Promosi konsisten tiap hari sehari kalian bisa upload video tiktoknya itu Bisa upload 5 bisa upload video tiktok 3 dan lain-lain Pokoknya bebas yang penting konsisten yang pertama itu upload Nah terus apalagi nih yang harus dilakukan gitu Yang kedua selain upload video tiktok tiap hari Kalian harus cari konten-konten yang kreatif Pertama jangan lupa pakai sounds yang lagi viral Yang bener-bener kayak misalnya efek cedak-jeduk Atau misalkan kayak efek-efek Atau pokoknya tuh Apa namanya Musik yang memang lagi viral banget saat ini gitu Itu bakalan ngebantu kalian untuk perkembangan view ya Viewers gitu yang nonton gitu Terus yang ketiga jangan lupa pakai tagar Karena tagar juga penting banget untuk perkembangan di video kalian semua Nah kita langsung aja masuk dulu nih ke alat kreator Kemudian masuk ke tiktok shop Nah di tiktok shop ini kalian bisa banget melihat produk nih Produk yang ada di marketplace Nih kita buka Produk yang ada di marketplace ini semuanya bisa kalian promosikan Dan kalian pastinya bakalan dapet komisi Kalau misalkan ada orang yang CO dari keranjang kuning kalian guys Nih contoh nih kalian bisa lihat Ini ada kulot harganya Rp50.000 Dapetnya 3 piece Itu kalian kalau misalkan promosikan di keranjang kuning Dapet komisinya Rp5.000 Jadi kalian dapet sekitar 10%an ya Nah terus lagi nih Ini juga Sally Passion Jenny Knight Pants nih Kalian dapet Rp3.800 guys Untuk perolehan dari Rp37.000 Itu juga sama sekitar 10%an lah ya Kurleb Atau kurang lebih itu segituan yang bakalan kalian dapet Tipsnya Kalau misalkan pengen mempromosikan produk Tapi gak punya sampel nih Buat para pemula Buat para pemula tiktok Contoh misalnya ini Untuk kulot lidi Nih kulot lidi ini harganya di Rp50.000 Dapetnya 3 piece Orang pasti tergiur dengan harga segini Tapi dapet 3 Contoh aja nih Kayak buy one get one Yang gitu-gitu kan itu kayak bikin Orang lebih tergugah untuk CO Orang lebih tergugah dan lebih tertarik Untuk produk-produk yang seperti itu Apalagi ini Rp50.000 Dapet 3 piece Cara promosinya seperti apakah Misalkan gak punya sampel nih Tapi pengen promosi Kalian ambil aja fotonya Nih fotonya di screenshot aja Atau misalkan di download Kalau di tiktok tuh susah downloadnya guys Karena gak bisa Gak ada notif download Kalian screenshot Nih kalau udah di screenshot Kalian potong Nih kayak gini Oke Terus geser lagi Ambil lagi fotonya Screenshot lagi Kemudian potong lagi Screenshot lagi fotonya Cari fotonya yang menarik ya Cari fotonya yang Apa namanya Yang jelas gitu Jangan yang buri Oke Udah ada 3 foto di aku Nah Terus Jangan lupa nih Yang bagian openingnya Yang ini Promo Kulot di 50 ribu Dapet 3 piece Kulot lidi 50 ribu Dapet 3 piece Itu untuk opening Tadi aku lupa lagi ya Gak screenshot dulu Yang ini Sebentar Nah Nih Yang ininya Lupa gak di screenshot guys Kita screenshot dulu Oke Udah dapet foto Udah dapet foto Semua ya Kita bakalan langsung edit Edit Editnya pake aplikasi apa Aku rekomendasiin Pake CapCut guys CapCut Kenapa pake CapCut Karena Aplikasi ini Bener-bener mudah banget Di aplikasikan Dan kayak bener-bener tuh Menarik gitu loh Kita coba lihat ya Nih Aku Masuk dulu ke Video yang baru banget Aku buat nih Terus Aku pengen Pake ini Tapi kalian harus Di aplikasinya Langsung aja Digunakan Templatenya Terus Masuk Langsung Di Nih Kalau ada keterangan Kayak gini Apa namanya Musik dimatikan Karena Hak cipta gitu ya Kalian bisa ganti Musiknya Terus Kalian Atau misalkan Bisa ganti Pake Foto yang lain Musik Pokoknya Seperti itu ya Bisa diganti-ganti Guys Bisa diganti-ganti Oke Kita back dulu Nih Atau misalkan Pake ini Juga bisa Coba Kita masuk dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada 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 Tuh Ini agak Kurang Ya Agak Kegeser Tapi Gak Apa Pokoknya Seperti Ini Ya Cara Editing Nih Karena editingnya Tuh Kayak Kepotong Yang Promo Kulotnya Kalian Nanti Bisa Misalnya Di editnya Pake In shoot Atau Misalkan Pake Apapun Bisa Atau Nanti Di TikToknya Juga Bisa Kita Export Dulu Nanti Kita Bakalan Langsung Upload Ke TikTok Tapi Ini Aku Kasih Info Kalian Info Kalian Bahwa Editingnya Tuh Kayak Gini Nih Kalaupun Ini Kepotong Kita Bisa Ganti Nih Kayak Gini Promo Kulot Rp50.000 Dapat Tiga Terus Kalian Misalnya Mau Di Bolt Itu Boleh Mau Di Bolt Mau Digeser Itu Bisa Ya Nih Kayak Gini Misalnya Kayak Gini Nih Itu Bisa Guys Digunta Ganti Juga Bisa Oke Misalkan Kayak Gini Nih Digedein Aja Terus Kita Kasih Efek Nih Sebentar Kita Nih 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 Kita Kasih Suara Apa Namanya Tadinya Aku Pengen Kasih Suara Google Guys Tapi Ini Notif Nih 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 Oke Next Time Aja Pokoknya Editing Seperti Itu Pokoknya Gampang Banget Promo Kulot Rp50.000 Dapat Tiga Itu Sudah Ada Di Gambar Jadi Nanti Kayak Gini Guys Berikutnya Ini Sudah Tinggal Tambah Tautan Tambah Tautannya Produk Yang Tadi Tambah Lebih Banyak Produk Pilih Marketplace Produk Jangan TikTok Shop Kalau TikTok Shop Nanti Masuk Ke Produk Kalian Kulot 50 Kulot 50 Dapat Tiga Piece Ini Yang Aku Tadi Screenshot Dari Ovi Fashion Guys Dari Ovi Yang Dapatnya Rp5.000 Komisinya Kalian Harus Lihat Lihat Juga Karena Komisinya Masing Berbeda Jadi Masing Ada Yang Dapat Rp2.000 Komisinya Ada Yang Dapat Rp5.000 Karena Aku Pilihnya Yang Dapat Rp5.000 Jadi Aku Dapat Yang Ini Yang Rp50.000 Dapat Tiga Kalau Yang Ini Rp46.000 Tapi Kalian Dapat Komisinya Cuma Rp2.300 Jadi Mendingan Yang Rp5.000 Aja Kalau Yang Ini Juga Sama Yang Yuyun Collection Juga Boleh Dimasukin Karena Gambarnya Juga Sama Jadi Di Etalase Ada Dua Mau Pakai Sampul Boleh Kalian Kalau Mau Pakai Sampul Berarti Nanti Pas Opening Sampul Berwarna Biru Kulot Rp50.000 Dapat Tiga Nih Kayak Gini Kemudian Simpan Ini Hanya Untuk Opening Aja Kulot Yang Warna Biru Ini Ini Hanya Untuk Opening Tapi Nanti Nggak Bakalan Muncul Di Play Videonya Terus Kalian Jangan Lupa Tulis Caption Kulot Promo Cek Keranjang Kuning Setelah Itu Jangan Lupa Pakai Tagar Ya Karena Tagar Itu Sangat Penting Besti Udah Semuanya Udah Kita Posting Tunggu Beberapa Saat Tetap Di TikTok Nah Tuh Nih Jadi Judulnya Kulot Rp50.000 Dapat Tiga Itu Untuk Sampul Tapi Ketika Di play Itu Yang muncul Yang ini Yang warna Tulisan Hijau Nih Seperti Ini Etalase Itu Ada Dua Ada Yang Dari Yuyun Collection Tadi Sama Ada Dari Ovi Dua Dua Danya Kita Dapat Komisinya Di Rp5.000 Kita Dapat Komisi Rp5.000 Tadi Udah Dikasih Tahu Seperti Ini Buat Para Pemula Yang Pengen Promosi Produk Tapi Tidak Punya Sample Kalian Bisa Memanfaatkan Foto Foto Kemudian Diedit Pakai Aplikasi Itu Juga Membantu Guys Yang penting Ada Perkembangan Di Dalam Akun Kalian Masing Kalau Misalkan Live Live Bisa Gak Kalau Mau Live Juga Bisa Sebenernya Aku Sudah Pernah Bahas Di Video Sebelumnya Silahkan Dicek Oke Guys Itu Dia Video Dari Aku Untuk Hari Ini Semoga Video Yang Aku Share Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku Dan See you On my next Video Bye Bye